Intro Temperator energi dan power itu khusus untuk diangkat saturated soil mekanik di mana kita memperlindungkan zona pijat jenduh 25 derajat, RC nya 25,13 DH nya ini pak, kedalaman fondasinya itu tidak ada, artinya plat di atas tanah maka H nya sama dengan 0, NG nya berarti tidak dipakai pak sudah lihat saya pak sudah, sudah pak, sudah sudah oke ya tadi kan saya sudah jelaskan ya regangan bidang ya pak ya regangan bidang ya pak ya pak masalah-masalah yang sama seperti regangan bidang kan ini pak di PT ya terus kemudian lereng ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berupa lingkaran pak misalnya ada fondasi lingkaran terus kemudian iya pak maksudnya sendiri bagaimana maksudnya adalah seperti ini pak iya ada satu modasi telapak yang berupa lingkaran ada CITR D itu bisa dimodelkan seperti ini mbak jadi kita memodelkan separuh setengah D ini footplugnya kita taruh disini kemudian nanti model plaxisnya seperti ini nah ketika nanti kita running plaxis itu akan membuat satu model muter sendiri mbak terus kita kesedihatan kepalanya tanahnya itu yang pertama yang paling penting adalah kepad geser kepad geser itu berkaitan dengan ini mbak, kohesi sama sejuk geser terus yang kedua itu modulus elastis terus yang ketiga itu berat semistana tiga, ini sih pak parameter dasar untuk minimal-minimal ya kita punya ini nah seringnya kita mendapatkan ini itu tidak dari uji triaksial padahal ini harusnya dari uji triaksial pak triaksial UU atau CU nodulus elastis juga sama itu disertakan dari triaksial UU atau CU problemnya apa? kita seringkali mendapatkan C dan B ini C dan C dan C itu dari direksial padahal direksial ini hanya cocok untuk hanya cocok untuk pasir mohon maaf pak sambil tanya ya pak ya silahkan pak itu kan parameter-parameter itu tadi itu kan kalau memang pakai pengujian tanah pakai LED kan itu kan pak ya nah sama kita lainnya tuh dari soundir saja itu dikonversikan bisa dah pak nah ini saya nanti saya pasang oh gitu ya pak ya silahkan kita gambar dengan dengan QQ tadi pak ketika kita tambahkan di beban 5 meter tidak mampu pak sehingga untuk 3 meter kelihatannya hanya dengan QQ tekstil dan pasir itu tidak memungkinkan tidak memungkinkan ndrin dan drin itu sama saja ya c-nya kecil V-nya sangat besar tapi kalau play ketika andrin c-nya besar V-nya kecil atau nol tapi ketika parameter jangka panjang green lempuk berubah menjadi c-nya lebih kecil V-nya menjadi lebih besar dari sini ada yang ditanyakan Pak soal yang perilaku waktu ini lagi Pak kita akan coba melakukan running untuk contoh di perhitungan ini Pak stabilitas lereng ya setelah kita memberikan mesh kita generate mesh kita lanjutkan ke flow position nah disini kita nanti kan ada praktek lagi Oh iya langsung didiskusikan saja tanya gitu kalau lebih tengah-tengah itu Hai Nah kemudian kita drenat style-nya kita ganti Pak andrin-andrinnya ada tiga tipe Pak antrin-andrin A itu untuk short term untungan jangka pendek di mana kekakuan dan kekuatannya di definisikan dalam term of effective properties jadi Pak kalau kita dapat triaksial CU itu kan juga ada C yang andrin dan C yang yang andrin dan V yang andrin Pak C total dan V total Nah satu uji triaksial itu bisa digunakan untuk menguji jangka panjang dan jangka pendek Nah data jangka panjangnya dihitung dengan C aksen ini ya Pak ya dari reaksial situasi itu biasanya kan penanggut di triaksi LCU ya Pak ya Hai saya ini kemarin tuh ini bahwa tinggal terima aja Pak Oh gitu tapi pernah ya Pak ya Hai ini kemarin tuh ya apa tuh ada data dari lab ini cu-nya berapa itu berada pasti ada dua parameter Pak itu nanti c-total Hai V total Hai sama C aksen V aksen nah ini yang disebut efektif parameter Pak artinya apa C dan V aksen itu tadi yang saya sebut Pak yang saya jelaskan di awal tadi Pak eh yang ini Pak ya Hai C aksen dan V aksen itu mewakili kekuatan dari butiran itu Pak Hai kalau saya total Hai berarti C sama V itu ada efektif stressnya hai 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 dan plus Hai for water pressure Hai kau tegangan air kori Nah, yang dimaksud tadi, Pak, yang dimaksud tadi di bagian ini, yang dimaksud tadi di bagian ini, Pak, yang A ini dihitung dengan cara memasukkan hasil teriaksial tadi, Pak. Yang C sama V-nya bagian ini, Pak, ya. Nah, itu C sama V-nya dengan cara itu. Tetapi beda hal kalau misalnya dia adren B dan adren C. Yang adren A ini, dia itu perubahan tegangan air polinya dihitung, Pak. Tapi yang B ini, dia menggunakan parameter efektif, tetapi dia tidak dihitung, apa namanya, access for platter-platter-platter-nya. Yang C ini, dia tidak menganggap parameter efektif, langsung. Istilahnya, kalau kita dapat jasa, apa, hasilannya seorang diri saja, Pak, maka yang adren itu langsung digunakan adren C. Sama halnya yang kita akan kerjakan ini, Pak, karena kita hanya punya jasa itu saja, kita tidak punya, apa, kenaikan tegangan air poli, jasa teriaksialnya kita tidak punya, maka saya sarankan lebih baik menggunakan dari people adren C. Jadi, data-data, apa, tanah yang sifatnya korelasi, sebaiknya menggunakan adren C. Karena, kalau menggunakan adren A dan adren B, kita harus tahu semacam asumsi-asumsinya, Pak. Bisa dipahami, ya, Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Kemudian, kamu lihat gamanya. Di 11. modulus elastisnya lagi-lagi kita harus korelasi pak ini kan kita mencari ini dulu pak altimininya berapa ketika nanti kita misalnya nih pak 300 itu tadi misalnya SF ketemu 1 misalnya 1,05 gitu ya pak maka 300 itu berarti daya dukung altimininya sehingga untuk daya dukungnya izin 300 dibagi 2,5 pak berarti sekitar 150 nah ini karena ada yang mudahkan lagi pak untuk resi ini pak ya kalau ini kan untuk pembebanannya kan langsung di permukaan ini pak ya jadi untuk nanti kalau masuk itu beda lagi penggambarannya ya pak ya masuk kalau ini fondasinya nanti masuk ini masuk berapa meter itu beda lagi beda lagi oh beda lagi mau diganti apa namanya mau diganti geometrinya misalnya masuk dalam struktur lagi ini pak ini bisa digeser disini pak bisa digeser geometrinya meshnya diulangi tapi stance construction ini nanti ini sudah tidak perlu ngasih-ngasih lagi sih pak dia hanya perlu mengaktifkan ini saja pak yang penting mengaktifkan badan pelatnya itu sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati